hai 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 assalamualaikum temen aku yuk masak-masak lagi di pagi hari ini tuh kegiatan aku di pagi hari sebelum aku berangkat kerja ya dan seperti biasa untuk beberapa minggu ini aku tuh masuknya itu masih siang gitu jadi kalau pagi itu aktivitas aku tuh bener-bener full di pagi-pagi hari ini langsung saja ya kembali ke aktivitasnya ini aku mau goreng tahu dulu ini tadi tahunya udah aku cuci untuk hari ini tuh aku mau masak tahu sama udang aku bumbu balado terus aku juga tambahin sama peti ya dan karena ini gasnya itu habis apalagi kalau pagi-pagi itu pun ya aku aku paling males banget kalau masak tugasnya habis bikin tambah lama aja untuk masaknya itu loh ini aku langsung aja untuk ganti untuk tabungnya ya ini aku pasang dulu untuk regulatornya untuk pasang regulator aku tuh enggak pernah minta tolong sama orang lain pun ya jadi aku pasang sendiri tadi itu aku juga aku cium-cium gitu loh pun takutnya itu kalau misalkan kayak pocor gitu ya kalau dibahas aku namanya takutnya itu mewes gitu loh pun dan aku tuh pernah ya pun ya waktu itu waktu sebelum aku bisa masang gas aku tuh minta tolong bun sama tetangga aku biasanya itu kalau gas aku habis enggak tahu kenapa pun ya dulu waktu aku belum bisa masang gas itu pasti habisnya itu setiap pagi gitu loh pun apalagi suami aku tuh udah berangkat kerja dan kalau masak pagi tuh selalu habis gitu pun ya aku tuh sampai uh pusing gitu ya terus itu aku kan minta tolong sama tetangga aku bun ya ada yang beberapa itu yang bantuin gitu loh bun dan yang pernah bikin mengenak banget di hati aku masih ingat sampai sekarang itu gara-garanya itu eh apa ya tetangga tetangga aku itu kan habis belanja gitu punya terus itu orang itu kan jalan-jalan pelan-pelan-pelan gitu dan waktu itu udah aku tuh habis aku minta tolong dengan bahasa jawab punya aku tuh bilangnya gini Mbak jaluk tolong pasang no gas kumbak kasku entek aku bilang gitu pun ya terus orangnya itu jawabnya kayak gini pun Oh aku mengelali aku ngodok banyu kayak kasatan tak tinggal melesek ya bilangnya itu seperti itu pun jadi aku tuh udah dari situ gitu pun ya jadi aku ambil khidmahnya aja jadi aku tuh punya motivasi gitu lho pun aku harus bisa pasang gas sendiri gitu pun ya nggak boleh minta bantuan orang lain gitu pun jadi kalau ada suami aku tuh pun ya gasnya habis aku yang pasang jadi suami aku yang ngarahin gitu loh jadi sampai sekarang itu akhirnya aku bisa pasang gas sendiri gitu loh pun jadi nggak perlu minta tolong lagi kalau misalkan gasnya habis dan nggak perlu bingung lagi kalau gasnya itu mau habis pagi habis siang habis sore itu nggak perlu bingung lagi gitu loh pun nah kok ini jadi curhat gitu bun ya mohon maaf banget ya bun ya segedar curhatan aku dikit gitu ya kembali ke videonya lagi bun ya ini aku udah goreng-goreng tahu untuk gorengan tahu yang pertama itu udah mateng tadi aku juga siapin bun ya aku bikin sambal karena anak aku Bima yang pertama sama itu anakku Bima itu minta dibikin sambal gitu loh pun katanya sih aku tanya mau sarapan sama apa katanya itu mau sarapan sama tempe goreng sama sambal aja gitu pun ya udah aku buatin aja ya punya dan untuk tadi tuh sampelnya itu kan waktu aku ngeblender itu kan nggak aku kasih cabai bun ya waktu aku goreng karena aku tuh udah punya cabai rawit yang aku blender gitu loh pun jadi aku cuma ongseng-ongseng buku ya seperti biasa ya bun ya ada tomat bawang merah bawang putih cabai keriting dan aku tambahin terasi jadi waktu ongseng yang kedua baru cabai rawitnya itu aku masukin gitu loh bun dan untuk tambahan bumbunya seperti biasa ya benda-benda pasti udah apal cuma ada garam gula roiko terus tadi aku tambahin micin sedikit biar tambah pinter ya setelah mateng ini aku pindahin dulu bun ya ke mangkok jadi nanti biar anaknya tuh sarapan dulu kalau tempenya itu udah mateng ya bun ya biasa ya bun di rumah itu kalau nggak goreng tempe kayaknya itu kurang abdul gitu loh bun pasti ada aja yang nyariin tempe gitu loh pasti aku tuh selalu goreng tempe bun untuk goreng tempenya itu aku nggak banyak-banyak bun ya aku cuma goreng dikit aja ini aku gorengnya itu kalau nggak salah sekitar lima atau enam ujian gitu bun nggak terlalu banyak apalagi kalau tempe itu kan menurut aku loh bun ya menurut aku tuh kalau dingin itu kayaknya kurang enak gitu loh bun jadi enaknya tuh pas anget-anget gitu loh tempe udah aku masukin semua bun ya ini tinggal dibenerin aja ini aku goreng sampai mateng dan waktu goreng tempenya itu bun ini dilanjutin sama anakku bima anakku yang pertama karena aku lagi mandiin anakku yang kedua bun ya jadi tempenya itu aku minta tolong sama anakku untuk digorengin setelah anakku tuh mandi bun ya aku suruh gosok gigi dulu terus ini aku tinggal lagi aku mau goreng udang dulu bun ya untuk udangnya ini aku goreng dulu sampai warnanya itu merah gitu bun ya setelah merah kayak gini ini aku mau pindahin dulu ketepak pun ya biasa bun ya kalau ibu rumah tangga itu pasti ngerjain apa ya pekerjaan rumah itu enggak cuma satu kali enggak cuma satu aja gitu loh bun jadi bisa disambi-sambi ya kalau ibu rumah tangga itu karena pasti semua ibu rumah tangga itu kan hebat-hebat ya jadi ngerjain satu pekerjaan itu bisa disambi-sambi gitu loh jadi kita bisa mengerjakan dua sampai tiga kali pekerjaan pun ya bisa masak sambil nyuci sambil mandiin anak lah itulah hebatnya ibu rumah tangga gitu loh bun ini setelah anak aku selesai aku mandiin bun ya hingga langsung aku gantiin baju untuk tadi bumbunya itu bun ya udah aku kecilin biar enggak gosong gitu loh bun jadi aku tinggal dulu untuk gantiin baju anak aku dan seperti biasa bun ya aku pakein sunscreen aku pakein baby cream minyak rambut sama parfum bun ya kalau pagi ini pun ya segudang aktivitas aku setiap harinya itu seperti ini bun sebelum aku berangkat kerja dan kadang pun ya jujur kalau siang itu aku enggak bisa tidur siang itu kadang itu bawaannya kayak eh kayak anak kecil yang nggak bisa tidur gitu loh bun bawahnya kayak mau ngereok gitu loh bun karena kan udah capek banget bun ya apalagi kalau pagi itu kan udah dikerjain semua bun ya aktivitas aku tuh udah segudang terus itu kita berangkat kerja pulang kerja maunya itu kita habis mandi terus duduk huran teruskan kita istirahat gitu pun ya kadang mau istirahat aja gitu loh bun nggak bisa anak aku yang kedua itu kadang ganggu kadang itu kita mau tidur cuma apa ya satu seliutan aja anak aku yang pertama itu minta jemput gitu loh bun jadi kalau siang itu kadang aku nggak bisa tidur pun ya kadang itu kayak aduh udah sakit kepala udah capek banget gitu pun ya tapi namanya juga ibu rumah tangga bun ya kadangnya mau nggak mau harus tetap aja dikerjain gitu bun ya karena juga udah tanggung jawab jadi orang tua jadi ya mau secapek apapun ya kalau anak minta jemput ya pasti kita jemput gitu loh bun ini setelah selesai anak aku aku mandiin aku gantiin baju ini biar anaknya itu sarapan dulu pun ya dan aku mau lanjutin lagi untuk masaknya pun masaknya itu seperti biasa untuk tambahan bumbunya ini aku kasih garam gula sama rohiko ya sambil nunggu bumbunya itu mateng pun ya aku mau belah-belah peti dulu ini ya aku mau kupas-kupas dulu ini tuh tadi pagi dapat rezeki punya kemarin dapat rezeki cincau untuk hari ini dapat rezeki peti ya Alhamdulillah rezeki kalau lagi ngumpul gitu pun ya aku tuh dikasih sama ponakan aku ya aku dikasih tiga papan peti yang satunya itu aku kemarin tuh beli kemarin tuh beli dua papan pun ya aku tuh maunya masak satu papan gitu loh bun buat campuran udang sama tahu aku tapi karena dikasih sama ponakan aku ya udah jadinya aku masak ketiga papan gitu pun ya lumayan pun ya dapat rezeki pagi-papan ini untuk ngebersihin petinya pun ya karena terlalu lama jadi aku skip aja terus ini aku tambahin ke air pun ya tahunya kan udah aku masukin ini tinggal di ongseng-ongseng aja aku tunggu dulu bun sebentar sampai airnya itu mendidih kalau udah mendidih kayak gini pun ya tinggal dimasukin aja udah udang sama petinya dan masaknya itu enggak usah lama-lama pun ya karena udangnya juga udah mateng kalau untuk petinya itu aku mau itu masih kerenyes-kerenyes gitu loh bun masih keletus-keletus jadikan rasanya itu lebih enak gitu pun ya jadi tinggal diaduk-aduk aja sebentar kalau masak ya ada kayak udang ada peti gitu pun ya anak aku tuh nggak tahu kenapa ya kok nggak suka padahal itu ini enak banget gitu loh bun untuk rasanya tapi ada yang sama nggak sih bun anaknya nggak suka masakan-masakan kayak gini gitu pun ya apalagi yang berhubungan dengan kayak seafood gitu pun ya pastian aku tuh nggak mau ini aku juga tambahin bun ya aku tambahin sauris aus tiram aku tambahin sekitar 2 sendok makan setelah selesai ini setelah mateng tinggal dipindahin ke mangkuk aja pun ya ini tuh beneran bun rasanya itu enak banget ya bisa dicoba bun untuk bumbu halusnya itu gampang banget ya cuma bawang merah bawang putih terus cabe rawit sama cabe keriting cuma itu aja bun masakan aku ini udah siap bun ya tapi untuk tempenya itu tinggal tiga karena tadi anak aku kan udah sarapan bun ya jadi anak aku tuh paling suka kalau aku bikinin sambal terasi kalau nggak gitu sambal kebrek paling suka banget gitu loh bun kalau beli-beli itu itu anaknya itu enggak begitu suka bun ya atau kenapa paling suka itu buatan maknya sendiri gitu loh ini setelah selesai masak biasa ya bun aku lap-lap menceh lagi di gelas aku ini ada mainan anak aku klereng dimasukin ke gelas ya bun ya namanya juga anak kecil gitu loh bun ini aku lanjutin aku lap-lap lagi untuk mejanya bun ya nggak lupa bun ya untuk kompornya itu juga aku bersihkan ini aku pakai sepon dulu bun jadi biar anjit-anjitnya tuh nggak nempel ikan ibu gitu loh dan ini tadi tuh bun waktu aku nganterin anak yang pertama ibu aku ternyata udah rebus air bun ya jadi aku nggak usah rebus air buat air putih gitu loh bun dan aku lanjutin aktivitasnya ini aku cuci dulu ada cowok bun ya kemarin itu kan aku bikin sambal mentah gitu bun ya dan udah lama juga nggak bikin sambal mentah rasanya itu seger banget gitu gitu loh bun dan apa ya kemarin malam itu kan masih ada gitu dimakan sama suami aku tinggal cobeknya aja sama ulek-ulekannya aja ditaruh dituduh saji bun bayangin nggak dicuci malah dibiarkan di situ gitu loh bun ini aku langsung saja bun ya setelah selesai cuci-cuci piring cuci-cuci perabotan tadi ini langsung aku sikat-sikat aja bun sama ini tempat sabunnya ini kan juga kotor bun ya jadi aku sikat-sikat biar lebih bersih bun ya ini langsung saja untuk aku sebilas sambil dialirin gitu loh bun airnya ini aku pasang lagi dan aku seponnya taruh lagi di tempatnya ya untuk sikatnya ini langsung aku cuci aku taruh di tempatnya ini aku siram-siram dulu untuk wastafelnya jadi biar lebih bersih bun ya karena tadi tuh sebenarnya aku juga punya cucian kotor bun ya tapi udah dibantuin sama ibu aku waktu aku nganterin kakaknya itu ya waktu aku nganterin bima jadi ya lumayan pun ya ada yang ngantuin gitu loh ini aku lanjutin lagi aku kucek-kucek dulu bun untuk kanibonya karena kalau kanibu itu ya biasanya dipakai itu kayak anjit-anjit gitu loh bun jadi aku lap-lap lagi tadi juga ada sendok plastik bun ya ini aku buang dulu dan mohon maaf bun ya kalau aku bersin-bersin karena aku tuh sedang nggak enak badan bun ya sebenarnya tuh aku aku kayak meriang gitu loh bun ya tapi namanya juga ibu rumah tangga bun ya pekerjaan rumah tangga itu kan cepet-cepet harus dikerjain apalagi kalau masak itu pun ya harus gitu loh bun karena anak kita akan mau sarapan gitu loh bun dan ini aku lanjutin lagi bun ya aku sapu-sapu lagi ya ya pasti bunda-bunda udah bosen lihat kegiatan aku setiap hari seperti ini gitu loh bun untuk hari ini ini seperti biasa bun ya aku sapu-sapu ngepel itu setiap hari aku perjakan tapi untuk hari ini ngepelnya itu nggak aku rekampun ya karena pasti bunda-bunda udah bosen tiap hari lihat aku ngepel gitu loh bun jadi ngambil videonya cuma sampai di sapu-sapu sini aja bun untuk ngepelnya itu nggak aku rekampun ya karena takutnya itu kan bunda-bunda itu bosen gitu ya tiap hari lihat aku nyapu ngepel nyapu ngepel gitu loh bun jadi cuma sampai disini untuk bersih-bersihnya tapi seperti biasa aku tetap ngepel ya bun ya dan setelah selesai ngepel ini bun ya aku lanjutin lagi aku mau bikinin bekalan aku bun kadang aku sampai bingung mau bikin bekal apa lagi karena anakku tuh mintanya setiap hari jeli aja bun ya udah aku beliin bun cuma ya karena di kulkas aku kan ada buah naga gitu bun ya jadi aku bekalin aja untuk buah naga biar anaknya itu makan buah naga bun ya dan tadi aku juga udah cuci tangan pun ya untuk sebelum potong-potong buahnya ini aku potong-potong persegi kayak gini loh bun dan ternyata waktu aku cek aku pulang kerja itu pun ternyata bekalnya itu nggak habis gitu loh bun karena anakku tuh nggak begitu suka gitu pun ya untuk buah naga nggak tahu kenapa padahal ini kan juga enak gitu loh pun tapi kalau misalkan kayak dibikin es gitu ya kemarin kan aku bikin es cincau sama buah naga itu anaknya suka gitu loh bun tapi kalau untuk bekal buah aja itu anaknya kurang suka setelah selesai bikin bekalan aku tuh langsung berangkat sekolah diantri sama ibu aku ya ibu aku setelah nganterin anakku ini langsung sarapan dan sampai sini dulu videonya semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua yang suka video aku jangan lupa tekan tombol like yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe aku ahidi dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye